Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan Sahabat Edukasi Bapak dan Ibu Guru Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi Bagaimana cara membuat desain tewibon Dengan cepat dan mudah Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Dan saya ucapkan terima kasih Kepada yang sudah subscribe Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat Silahkan untuk klik tombol jempolnya Dan berikan komentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk memujikan loncengnya Agar selalu update konten berikutnya Intro Baik pemerintah guru sekalian Kita mengenal tewibon z Atau yang dikenal dengan tewibon Nah disini saya akan memberikan panduan lengkap dan mudah ketika kita ingin membuat desain tewibon Apa itu tewibon dan apa manfaatnya Tewibon merupakan bingkei foto dalam bentuk vextor atau shop fofi Bukan hard copy Bukan hard copy Bingkei ya bingkei foto Kemudian tujuannya untuk apa Nah ini biasanya tujuannya ini bisa untuk memperindah foto akan lebih hidup dan berkesan Kemudian fungsinya Nah ini yang paling penting sahabat edukasi Bahwa tewibon ini bisa dipungsikan untuk banner promosi produk bagi yang suka jualan online Kemudian event Nah event ini juga kita bisa manfaatkan tewibon Contoh misalkan sebentar lagi 28 Oktober hari Sumpah Penguda Nah itu kita buatkan event Nah kita buatkan tewibon untuk event tersebut Atau hari ulang tahun kemerdekaan Atau juga bisa digunakan untuk ucapan selamat misalkan Karena saudara-saudara kita atau teman kita Sahabat kita yang pernikahan atau apapun lah Itu bisa dimanfaatkan itu fungsinya Kemudian tujuannya ini bisa juga Kita simpan atau kita upload Yang sasarannya di media sosial Seperti Facebook, Twitter atau Instagram Nah itu lebih menarik Ucapan selamat kita dibuat dalam bentuk tujuannya Baik Bapak Negeri sekalian Nah ini beberapa contoh Tewibon Z yang Apa namanya yang biasa dipakai di Instagram Misalkan seperti ini Kayak ini Untuk SMK Kemudian ini Dirga Hayu Nah ini untuk kegiatan Mabamah mahasiswa Kemudian ini Dirga Hayu juga Nah seperti ini yang dibuat Tewibon itu ya Contohnya seperti ini Kemudian Bapak Negeri-Mabamu Gurgu Aplikasi Tewibon ini apa? Nah Aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat Tewibon itu Antara lain Bapak dan Ibu yang pertama Bisa saja kita membuat Tewibon ini Menggunakan webnya atau lamanya Tewibon.com Nah disini Ini bisa langsung kesini Tetapi Bapak dan Ibu untuk di web Tewibon Memang ini hanya terbatas membuat gambar Tapi kalau video artinya Tewibon ini isinya video ini Ini belum bisa Kalau di Tewibon.com atau di lamanya Nah selain kita menggunakan Tewibon.com Atau lamanya Tewibon.com Juga kita bisa memanfaatkan platform lain Dalam hal ini aplikasi Canva Nah web online design melalui PC atau laptop Nah ini menggunakan Canva Lalu bisa juga kita menggunakan aplikasi yang dioperasikan melalui Android Yaitu apa? Aplikasi Pitchart misalkan Nah seperti ini Ini juga bisa digunakan untuk mendesain sebuah Apa namanya Sebuah Tewibon Kemudian juga bisa melalui aplikasi Fonto Fonto itu untuk desain melalui tablet atau Android Ini bisa melalui gini Nah pada kesempatan kali ini Saya tidak akan membahas satu persatu ini Tetapi akan membahas salah satu saja Yang bisa Yang bisa dimanfaatkan untuk mendesain sebuah Tewibon Yaitu apa? Saya akan menggunakan aplikasi Canva Kenapa saya menggunakan aplikasi Canva? Karena ini lebih mudah Kemudian juga kita bisa membuat Tewibonnya Tidak dalam bentuk gambar saja Tetapi bisa dalam bentuk gambar dan video Nah tetapi Bapak dan Ibu yang mau menggunakan Misalkan familiar dengan aplikasi Pitchart Melalui handphone Atau aplikasi Fonto Melalui Android Ini mudah sekali Bapak dan Ibu Yaitu tinggal Bapak dan Ibu install dulu Pitchart di handphone atau Android Atau Fonto Di tablet Silahkan ini tinggal di install dulu Dua aplikasi ini melalui Playstore Tetapi kalau misalkan kita mau menggunakan Tewibon.com Ini tinggal langsung saja masuk Menggunakan email kita Langsung daftar di sana Silahkan bisa dioperasikan Tapi saya tidak akan bahas semua ini ya tentu Akan tetapi Bapak dan Ibu yang mau menggunakan Aplikasi Pitchart Atau aplikasi Fonto ini ada cara yang lebih mudah Yaitu apa Kita tentu Menyiapkan dulu template Tewibonnya Jadi tidak mendesain Bisa saja kita mendesain Di Pitchart atau Fonto Tetapi ada juga template-template Yang memang kita bisa download Nah bagaimana cara Contohnya seperti ini Misalkan Kita masuk ke Laman atau ke sebuah website Kemudian disini ketikan saja Misalkan Tewibon Gambar Atau gambar Tewibon Nah kita klik-klik yang gambar Nah Bapak dan ini banyak sekali Tewibon-tewibon yang memang ini didesain Karya orang lain tentunya Kalau misalkan kita ingin membuat Yang sudah ada template ini Tinggal di klik saja Atau di download saja Ini bisa Kemudian kita bisa edit di Pitchart tadi Atau di Di Fonto Kita bisa edit di Fonto Nah ini tinggal di Apa Di download Misalkan caranya mudah lah Ya Bapak dan Ibu Tinggal Ini tinggal di Klik kanan Kemudian Simpan gambar dengan nama Nah ini kan gampang lah Seperti Bapak dan Ibu Biasa download gambar ya Seperti itu Tetapi disini Saya Tadi disampaikan bahwa Saya akan Mendesain Tewibon Melalui Apa Melalui Aplikasi Canva Baik Bapak dan Ibu Kita mulai Masuk ke Laman Canva.com Caranya Ketikan disini Kemudian kita pilih Browser baru Disini tuliskan Canva Canva.com Tinggal di Enter Nah bagi Bapak dan Ibu Yang belum pernah Masuk ke Canva.com Ya silahkan Bisa Registrasi dulu Dengan email kita Atau menggunakan Gmail kita Itu langsung Tapi kalau sudah kita Registrasi Ya seperti ini tampilannya Kita sudah masuk ke Laman.com Nah Nah Bapak dan Ibu Sekalian Kita Mencari template Yang memang Sesuai dengan Keinginan Misalkan Ini ada template Ada beberapa Ada template media sosial Ada pribadi Kemudian bisnis Pemasaran Pendidikan Kemudian yang Sedang trend juga Ada disini Nah kita akan Karena kita akan Membuat Bebun Yang untuk Di upload Di media sosial Baik Twitter maupun Instagram Misalkan Nah disini cari yang Instagram Disini ada Atau sampul Facebook Juga ada Kiriman Facebook Kiriman Twitter Ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu Tinggal pilih saja Nah saya Saya ambil Salah satu saja lah Dari cerita Instagram Misalkan Disini muncul Banyak sekali Bapak dan Ibu Template yang bisa Kita gunakan Dan ini bisa kita Edit langsung disini Baik kepadanya sekalian Saya akan coba Mengambil salah satu Template Nah yang ini Ini tinggal di klik Kemudian klik Gunakan Template ini Disini Bapak dan Ibu Ini apabila Ini terlalu Kecil Misalkan Ini bisa langsung Di perbesaran Ini kan hanya 18% ya Nah misalkan Kita buat 50% Maksudnya biar Keliatannya Lebih besar Bisa Nah selanjutnya Bapak dan Ibu Ini kita tinggal Mengedit Sesuai dengan Kebutuhan kita Nah disini Bapak dan Ibu Disini ada Watermark Namanya Canva Kenapa Karena template Yang kita gunakan Ini template Yang premium Terus bagaimana Ya gak masalah Tinggal kita Mau menggunakan Atau mau Membuang Misalkan Desainnya bisa Dirubah Bisa Bapak dan Ibu Sekalian Nah pertama Tentu Kita ingin membuat Apa dulu Nah misalkan Kita akan Buang dulu Gambarnya Ini kan Gambar nih Gambar ini Ini gambar Yang Canva Itu kan ini Canva Yang gambar Yang Apa Yang premium kan Gambarnya Kalau template Kan tidak Nah Kan bisa Kita Kita bisa Buang Hanya Kita harus Mempersiapkan dulu Gambar penggantinya Gitu kan Atau Misalkan Kita ingin Mendesain dulu Misalkan Misalkan Kita ganti dulu Disini Ini tinggal Diklik dua kali Bapak dan Ibu Kemudian disini Kita ganti Misalkan Hari Sumpah Pemuda 2020 Misalkan Nah ini kan Nah ini kalau tidak diperlukan yang atas Ya huruf yang kesini ini bisa langsung di Klik disini kemudian delete dari Keyboard ya Delete langsung hilang Nah ini bisa Ini juga bisa di Atur-atur ya Bisa diatur-atur sedemikian rupa Silahkan Termasuk misalkan Kalau kita ingin mengganti jenis huruf Nah ini disini Nah disini banyak sekali Misalkan kita mau menggunakan yang Jenis ini Misalkan tinggal di klik Nah otomatis kan berubah Nah ini kalau terlalu besar Ukurannya tinggal dikecilkan dari sini Misalkan kita buat 100 Kita buat 100 Nah Ini bisa Kemudian Nah ini kurang Bot misalkan Tinggal di bot Nah Hari Sumpah Pemuda 2020 Misalkan Nah kalau misalkan sekarang Hari Sumpah Pemuda Identikan dengan warna merah Putih ya Nah ini Warna ini bisa diganti Bapak dan Ibu Ini tinggal di klik Ya Mana yang mau diganti Misalkan ini yang warna Ini mesinnya Nah ini Nah disini warnanya kan masih Kuning Kuning ya Ini tinggal di klik Kemudian kita ganti dengan warna merah Misalkan kita Nuansanya nuansa merah Nah ini sudah diganti Kemudian ini juga misalkan Mau diganti dengan warna Yang lain Misalkan Merahnya agak Coklat misalkan Nah Ini juga bisa Atau Warna kemasan Nah seperti ini Bisa Kemudian ini ganti warnanya Dengan warna putih Misalkan Nah ini tinggal di klik Nah Seperti ini ya Bapak dan Ibu Hari Sumpah Pemuda 2020 Misalkan Kemudian disini Nah ini kita juga Mau mengganti dengan warna apa Misalkan Kita ganti dengan Warna hitam Atau warna apa saja lah Terserah Bapak dan Ibu ya Nah Kemudian ininya Kita ganti Dengan Bentar Nah ininya kita ganti Dengan warna Misalkan Disamakan dengan yang atas Juga bisa Bapak dan Ibu Biar sama dengan ini Juga bisa ya Misalkan kita samakan Nah ini kita samakan Warnanya Nah ini biar Biar Sama Misalkan kayak gini Baik nah Ini sudah Nah tinggal kita mengganti Apa Mengganti Fotonya Nah kita tentunya Mempersiapkan dulu foto Nah bagaimana caranya Nah Caranya begini Bapak dan Ibu Disini ada klik Unggah Ya Klik unggah Kemudian disini ada Kalau misalkan Kita sudah pernah mengunggah Pasti muncul disini Foto Beberapa foto Pasti muncul Tapi kalau belum pernah Kita tinggal Unggah Disini Unggah gambar ya Tinggal unggah gambar Kemudian klik perangkat Kemudian kita mencari Foto yang Kita sesuaikan Nah Nah misalkan saya gunakan Foto inilah Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu Ini di klik Kemudian open Nah kemudian Lihat disini ada proses ya Sebentar Nunggu proses sebentar Sampai betul-betul ini berhenti Nah ini sudah bisa dipakai ya Ini ada Bisa dua cara Bapak dan Ibu Apabila kita langsung Menderag Menderag kesini Nah misalkan Masukkan kesini Ini bisa langsung Ya kan Akan tetapi Karena warna asalnya itu Black white Ya black white Maka otomatis Yang sekalipun ini Adalah color Maka kesini langsung black white Maka caranya Kalau kita misalkan Tidak ingin black white Ini dibuang saja dulu Ini di klik Kemudian apa Di delete Di keyboard Ini dibuang saja Kemudian baru ini dimasukkan Di drag Masukkan kesini Nah Jadinya Berwarna kan Jadi berwarna Seperti itu Nah Ini untuk Memasukkan Apa Foto Disini Ya ini foto sudah Sudah masuk disini Kemudian Ini misalkan Dikasih keterangan Misalkan Nama kita Atau Apa Ucapan Perwakilan Dari misalkan SMK Nusantara Misalkan Atau apapun lah Silahkan Ini bisa diganti Kata-katanya Misalkan Slogan-slogan ya Maju Terus Silahkan Bapak dan Ibu Ini Bisa diatur-atur ya Ini kalau tidak diperlukan Yang bawah Kita delete saja Ini delete saja Kemudian ini Kalau kurang besar Tinggal ditarik Bapak dan Ibu Maju terus pantang mundur Pemuda Indonesia Wih Gitu ya Bapak dan Ibu Nah Ini sudah selesai Bapak dan Ibu Sekarang Tinggal bagaimana Cara kita Men-downloadnya Kemudian kita bisa Share di mana Di Twitter Maupun di Instagram Nah Caranya Ini Tinggal klik Disini ada tanda panah Ke bawah Ini klik download Nah Kemudian Disini ada pilihan Bapak dan Ibu Ada jenis File-nya Nah ini tinggal di klik Kemudian disini Ada G-fake Kita pilih yang G-fake Atau PNC Kita pilih G-fake Aja Klik G-fake Kemudian Disini Yang bawah Ini karena Tadi Tadi itu kan Templatenya Template premium Nah kalau kita Klik yang ini Nah ini Otomatis kan berbayar Nah klik yang bawah Bapak dan Ibu Klik yang bawah Nah otomatis Ini akan Menyiapkan Desainnya Untuk di download Nah ini Sudah Sudah masuk Nah ini Dibuang saja Langsung close Kemudian kita Lihat Hasilnya Hasil desainnya Ini di klik Kemudian kita buka Nah ini sudah jadi ya Jadi hari Sumpah Pemuda 2020 Simkan Nusantara Manjut Nah ini jadi Ya kalau sudah begini Tinggal langsung Gimana Langsung di share saja Kemana Ke facebook Maupun ke instagram Atau ke twitter Demikian Bapak dan Ibu Bagaimana cara Membuat Tui bon Tetapi di dalamnya ini Video Bukan gambar Ikuti saja Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa